Fakta Harlem Hellfighters, unit pasukan kulit hitam Amerika di Perang Dunia 1 Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Saat Perang Dunia 1, Amerika Serikat meniru negara lain, yakni Perancis, untuk membuat resimen pasukan berkulit hitam bernama Harlem Hellfighters Berawal dari resimen Infantry New York ke-15, kemudian direorganisasi menjadi resimen Infantry ke-369 Harlem Hellfighters adalah satu unit Garda Nasional Afrika Amerika pertama di Amerika Di medan Perang Eropa, mereka berhasil menarik perhatian seluruh dunia kak Menjadikan mereka sebagai salah satu tentara paling terkenal di Amerika Walaupun demikian, ketenaran Harlem Hellfighters memudar terlalu cepat Harlem Hellfighters ternyata memiliki beberapa fakta yang menarik untuk dibahas Seperti apa saja fakta tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut beberapa fakta menarik tentang Harlem Hellfighters versi Sapi Betina Pada awalnya, selama bertahun-tahun, beberapa pemimpin di komunitas kulit hitam Harlem mencoba untuk mendirikan unit militer lokal, namun ditolak oleh politisi kulit putih Sampai di tahun 1913, sebuah undang-undang baru mengizinkan pembentukan resimen pengawal nasional beranggotakan orang Afrika, Amerika, New York Tidak sampai tiga tahun, dua gubernur New York dan seorang komandan ditunjuk untuk mulai membentuk resimen pada Juni 1916 Awalnya, para komunitas kulit hitam tidak ada yang berminat kak untuk bergabung ke resimen tersebut Setelah berbulan-bulan gagal memenuhi target wajib militer pada suatu hari bergabunglah seorang komponis, salah seorang musisi terkenal, Noble Cecil Hingga akhirnya, kuota resimen infanteri New York ke-15 resmi terpenuhi Kedua, Resimen Infanteri ke-369 Selanjutnya adalah resimen infanteri New York ke-15 direorganisasi menjadi resimen infanteri ke-369 atau dijuluki Harlem Hellfighters Unit ini sebagian besar terdiri dari pasukan Amerika berkulit hitam dari daerah Harlem Mereka memiliki lambang ular derik dan memiliki julukan Black Rattlers Sementara orang Perancis menyebut mereka Homos de Bruns atau Men of Bruns Dilaporkan banyak musuh yang takut dengan cara bertempur dan ketahanan mereka di garis depan kak Orang Jerman memanggil mereka dengan sebutan Holland Comfort atau Pejuang Neraka Reputasi Harlem Hellfighters terbentuk dalam keganasan pertempuran seperti ketika dua prajurit melawan 20 tentara Jerman Menurut sejarahnya nih kak, mereka berhasil mempertahankan pos dalam pertempuran dengan tangan kosong Ketiga, Ancaman Rasial Ketika Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman Resimen Infanteri New York ke-15 dikirim ke berbagai kamp untuk pelatihan Pada Oktober 1917, resimen dikirim ke daerah selatan yang terkenal akan sifat rasisnya untuk berlatih di Camp Westworld, Spartanburg, Carolina Selatan Hanya dua bulan sebelum mereka tiba di Carolina Selatan 20 orang tewas di Houston akibat bentrokan antara tentara kulit hitam dan kulit putih Mengetahui bahaya yang dihadapi resimennya Komandan William Highward bertemu dengan sekretaris perang untuk meminta agar resimen Infanteri New York ke-15 dipindahkan atau dikerahkan sesegera mungkin Pada akhirnya, resimen Infanteri New York ke-15 akhirnya dikirim ke Perancis pada akhir tahun 1917 Keempat, Musik Jazz Serangan pertama Harlem Hellfighters justru bukan di medan tempurka Namun mereka menyerang Eropa dengan memperkenalkan serta mempopulerkan jazz Bermula ketika Harlem Hellfighters pertama kali tiba di Perancis di sebuah kota pelabuhan bernama Brest Mereka langsung memainkan lagu kebangsaan Perancis La Marseille dengan versi jazz Sebelum mereka tiba, musik jazz kala itu tidak dikenal di Eropa Band Hellfighters juga dikerahkan ke Paris Dimana mereka bermain musik jazz untuk pasukan dan pejabat serta berhasil memikat ribuan orang Salah satu musisi yang terkenal dari kalangan band Hellfighters yakni James Ries Europe Atau lebih terkenal dengan Gym Europe Kelima, Tidak Langsung Bertempur Rasialisme adalah persoalan akut di Amerika saat itu Jadi meskipun orang kulit hitam ini adalah pasukan tempur Namun markas besar tidak langsung menempatkan mereka di sepanjang garis depan dalam pertempuran Angkatan darat justru memasukkan mereka dalam unit tenaga kerja dan layanan Seperti menggali parit, membersihkan peralatan dan kawat berduri serta mengubur tentara yang tewas Semangat juang pasukan perlahan mengendurka yang akhirnya membuat William Highward Berusaha meyakinkan para jenderal Pershing agar pasukannya dikirim bertempur Akhirnya Harlem Hellfighters menjadi bagian dari 11% tentara kulit hitam yang menjadi saksi langsung pertempuran selama perang dunia satu Keenam, Penugasan Lebih Lama Resimen Infantri ke-369 membantu militer Perancis yang saat itu membutuhkan pasukan cadangan tambahan Dengan mengenaikan seragam tentara Perancis, Resimen Infantri ke-369 memasuki parit lebih dari sebulan sebelum pasukan Amerika melakukan pertempuran besar pertamanya Dilaporkan, Harlem Hellfighters telah menghabiskan waktu selama 191 hari di garis depan lebih lama daripada Resimen Amerika lainnya Meskipun mereka memenangkan pertempuran, Resimen ini ternyata juga mengalami beberapa kerugian Dimana sebanyak 144 tentara tewas dan hampir seribu tentara terluka Ketujuh, Tanda Jasa Karena reputasi dan kepahlawanan selama perang, Harlem Hellfighters menjadi Resimen Amerika yang paling terkenal dalam perang dunia satu Pemerintah Perancis secara resmi menggancar mereka dengan penghargaan Croix de Guerre Sebanyak 171 prajurit menerima medali untuk keberaniannya dan menjadikan mereka orang Amerika pertama yang pernah menerima kehormatan Angkatan Darat Amerika juga menganugerahi beberapa tentara Harlem Hellfighters dengan Distinguished Service Cross Henry Johnson menjadi salah satu pasukan Hellfighters yang terkenal berkat aksinya melawan beberapa tentara Jerman Henry baru menerima medali Purple Heart di tahun 1996 Distinguished Service Cross tahun 2002 Dan Medal of Honor Amerika tahun 2015 setelah kematiannya Kedelapan, Pahlawan yang terlambat Resimen Hellfighters akhirnya pulang ke Amerika setelah mengalahkan Jerman bak pahlawan Namun masalah rasisme akut di Amerika waktu itu mengkerdilkan peranan dan jasa-jasa mereka dalam perang Dalam parade pada bulan Desember 1917 yang diselenggarakan di New York City Harlem Hellfighters dilarang menghadiri parade yang diadakan di kota mereka sendiri Barulah pada Februari 1919 Harlem Hellfighters disambut dalam sebuah parade kepulangan besar-besaran Parade itu dihadiri hingga 5 juta orang untuk mengenang seluruh tentara Amerika yang berperang di seluruh dunia Terima kasih telah menonton!